Selamat datang kembali di channel Jiroviva di kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya kita akan membangun ulang kembali tim AC Parma yang sekarang ada bermain di seri B dan langsung aja kita cek preview pramusim dari rebuilding AC Parma Yang pertama kali gue lakukan di Parma adalah meng-hire Claudio Ranieri dia dulu pernah melatih Parma juga di tahun 2007 Ranieri sendiri di dunia nyata saat ini sedang membesut Cagliari yang juga ada di seri B Dengan budget pas-pasan Ranieri berusaha membangun klub dengan fondasi pemain muda berpotensial tinggi dan pembelian pertama kita adalah David Datro Fovana dari Chelsea senilai 2,6 juta USD Selanjutnya ada Kobe Mainu dari Manchester United senilai 1,1 juta USD Lalu ada William Paco dari Royal Antwerp dengan harga yang lumayan tinggi yaitu 5,1 juta plus pemain kita Valenti Ranieri akan mencoba skema 4-3-3 holding dengan pendekatan strategi pertahanan pricing dan counter attack di sektor penyerangan Untuk mencoba strategi itu Parma akan mengikuti kompetisi pramusim melawan tim-tim divisi utama seperti FC Augsburg, Torino, dan Southampton Pemain saib kita Mihaila membuka gol pertama Parma saat melawan Augsburg lewat kerjasama apik dan pergerakan mematikan tanpa bola dari Mihaila di menit 31 Kaligiri kemudian mencetak gol balasan dengan permainan tikit takarekannya di menit ke-72 dan skor berakhir imbang hingga akhir peluit Kemudian saat menghadapi Torino pemain saib Bernabe berhasil mengeksekusi pergerakan counter attack Parma dengan baik di menit ke-34 Torino yang saat itu bermain agresif dan terus menyerang kembali harus dibobol gawangnya Kali ini oleh pergerakan pemain akademi kita De Luca yang mengeksekusi pergerakan counter attack dengan manis di menit ke-90 Skor berakhir 2-0 untuk kita di akhir pertandingan Kemudian saat melawan wakil Inggris yaitu Southampton Squad muda kita dikagetkan oleh gol bodoh di menit 14 dari Onwachu Setelah sepanjang pertandingan mencoba bersabar untuk bermain rapi di sektor pertahanan kita berhasil melakukan counter attack di menit ke-78 dan Mihaila berhasil mengeksekusi pergerakan tersebut dengan baik di menit ke-79 Pada menit 87, pemain bertahan kita berhasil melepas umpan panjang ke sektor sayap yang kemudian pada menit 90 Franco Vasquez berhasil merobek gawang Southampton untuk kali kedua setelah sepakan Mann membentur tiang gawang dengan keras Skor berakhir 2-1 untuk keunggulan Parma di akhir pertandingan dan Claudio Ranieri berhasil memainkan 3 laga melawan tim-tim divisi utama dari kompetisi Jerman, Italia, dan Inggris tanpa kekalahan Lanjut dengan proses transfer awal musim, Ranieri kembali melakukan pembelian pemain muda berbakat Kali ini Jan Aurel Bisek ditransfer dari klub Jerman Arhus sebesar 2,5 juta dolar plus pemain kita balok Lalu ada lagi Ernest Nuwamah ditransfer dari klub Nordsjelen dengan harga 875 ribu plus pemain kita juri Nuwamah adalah pembelian terakhir kita di jendela transfer pertama musim ini Kurang lebih seperti itu kita akan membangun ulang ya dengan para pemain-pemain muda berbakat Semoga aja kita bisa cepat naik ke seri A Dan dukung terus channel Giroviva, tonton terus serial Rebuilding AC Parma Dan kita akan menuju ke kejayaan Parma seperti di akhir 90-an dan awal 2000-an PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 9 Terima kasih.